Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Balik lagi di MN Vlog Masih bareng gue kolis Dan di video kali ini Gue lagi mau review Honda Vario Late New Kepunyaan Om Hambali Dan Doi member dari Matic Set Oke lah, kita coba selagi Langsung aja kita review motornya Cus Terima kasih telah menonton Dan ini dia coy Bagian kokpitnya dari Late New Nih, punya Om Hambali Goklis ini, keren banget coy Oke, kita bahas mulai dari Spionnya dulu nih Spionnya pake Honda Click Tuh, mantep Ini rata-rata Temen-temen Vario Biasanya pake Honda Click Ada juga beberapa temen-temen Vario Yang pake Dari Yamaha X1 coy Nah, itu sih Maksudnya ke selera kalian lah ya kan Oke, kita lanjut ke bagian handgripnya nih Handgrip pake Ninja Ini original Jepang coy Ini harganya nih sekitar Tiga setengahan Kurang lebih Kalau yang made in Indo itu Kurang lebih ya 60 ribuan lah Kalau ini, ini tiga setengah nih Gokl, jauh banget bedanya ya kan Dan bantunya ini pake CNC Gaspontan ini pake Domino coy Bisni Domino Ya kan Pake Gaple Gaple lagi Oke Saklar kanan ini pake KTC Kitako Ini nyebutnya KTC Kitako Ata KTC Kitako nih Ya kan Terserah kalian lah nyebut jawaban Oke Ini untuk 12 meter Masih standar coy Belum diganti pake kosong Rencananya sih mau diganti nanti Tapi gak tau kapan Ya kan Oke Saklarnya yang sebelah kiri ini pake Fiction Nah, untuk handgrip sama bantunya sama sih Sama sih sama yang sebelah kanan Bagian bodi kasarnya coy Ini ya kan Yang warna orange-orange ini Ini original Thailand Dan untuk keles Karena ini 125 Itu kan masih pake kunci ya guys Dan ini pake Kelesnya Honda PCI Thailand nih Ini jadi Original Thailand Ini tuh Mantap Kalo yang Punya PCI kayak gini coy Kalo yang original Vario kan Cuman di Stutter Dan ini diputer gitu Di bagian master rem Ini ada RCB S1 coy Kanan kiri Nih mantap jiwa nih Dan ini ada bracket Tabung minyak rem Ini pake KTC coy Ini nyempil nih KTC nih Ini nyempil KTCnya nih Ini ada stiker MaticSide nih Ini yang resin Dan memang ini member dari MaticSide Seperti yang Gue bilang di awal Ini dia bagian lampunya coy Lampunya udah diganti Pake Pro-G Ya kan Dan ini garapan dari RC Lighting coy Ini Barapanya tuh Wish mantep banget Rapi banget coy Ya kan Nih ini Sebenernya juga udah diganti Lampunya warna merah Harusnya kan kuning ya Ini alisnya juga udah diganti Tuh Mantep banget coy Gokil 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 TDR TDR Ini pake KTC Untuk bracket selangnya Di bagian shock Ini pake Tupak Nem Tupak Nem Apa Tupak Nem Nyebutnya nih Gue suka nyebutnya Tupak Nem Ya kan Untuk Kaliper Ini pake Nishin coy Nishin Samurai Sedangkan untuk bracket Ini pake STMJ Bukan bawaan dari Nishinnya Biasanya kan Nishin ini Udah ada bracketnya ya kan Yang 260 Atau 2260 Eh 220 Gitu Susah banget nyebutnya anjir Ini pake STMJ coy Disnya ini pake KTC Kitako coy Wih skopil sih ini Ini jarang-jarang banget Ada temen-temen yang pake KTC Kitako Soalnya KTC Kitako sama KTC Racing Itu harganya lumayan terpauh jauh coy Beli ini satu Dapet Racing 2 Peleknya Ini pake X-Mode coy Yang new Tapi ini udah di repaint Ini Repaint ini namanya Susah banget Tapi enaknya sih Kita nyebutnya bunglon aja deh ya Soalnya bisa ganti-ganti warna coy Ya kan Kita nyebutnya bunglon aja dah Tapi ini pake cat Dari Tai Banteng coy Banyak ini pake Corsa R46 coy Yang soft compound Dan Ini sepertinya Buat miring-miring nih Sama Om Hambalinya nih Di jalanan tikungan tuh Miring-miring Miring gitu ya Ini dia bagian belakang Sebelah kiri Dari LED new nya nih Mantap jiwa Oke Kita bahas Mulai dari apa dulu nih Mulai dari shocknya nih Ini shocknya Original Ohlins HO831 Cuy Cellaan ribonnya juga Deganti Pake titan Ini Cellaan ribonnya nih Deganti pake titan Ada cover filter Ini cover filternya Masih ori Tapi ini udah ada Verul City nya coy Verul City Dan ini ada Emblem ISP Yang titan juga Ya kan Bagus CVT Airblade new Tapi ini Dicet cuy Dicet warna biru Untuk air duct nya Ini Di Kevlar Terus di Kevlar First step nya Ini pake Ducati Ini jarang-jarang banget Ada yang pake Ducati Biasanya kan Kayak yang Tupak 6 Atau yang Dijenisnya lah Itu lah ya Kan ini pake Ducati Dan ngeklop cuy Ngeklop cuy Keren sih Ini sih Keren Standarnya sendiri Udah di Chrome cuy Yang samping Dan yang tengah Cover sensor nya Ini udah di Kevlar cuy Dan ada Emblem proti Atau titan Mantep Harem nya ini udah di Chrome juga Ini original nya cuy Ya kan Original nya udah di chrome Pelek nya masih sama Kayak yang di depan Ini pake Xmode Yang new Dan ini di Dicet ulang Emang nih Kalau misalkan Sultan nih Barang mahal pun Dicet ulang cuy Kurang puas gitu Bawaannya Ya kan Bawaannya sendiri Ini pake R46 cuy Sama Kayak yang di depan Cuman beda ukuran aja Ini beda ukuran Baunya sendiri Ini udah diganti cuy Ya kan Beberapa sih Gak full Gak full juga sih Cuman Hampir full Hampir full Ini yang model model payu Ini yang dua kunci juga Ini dia bagian sebelah kanan Belakang dari Variolet new Kepunyaan dari Om Hambali Kita bahas mulai dari Huggernya dulu nih Huggernya pakai Airblade Yang old Dan kenapa ini Agak pendek Ya kan Keliatannya agak pendek Ini nih Dipotong cuy Abis dipotong Dan dipendekin Dan ada emblem Ohlins yang titanium Oke Kita geser ke bagian Radiator cuy Radiator juga udah diganti Pake BRD Ini ada tulisannya nih PCX by BRD Anjir panas cuy Anjir panas Tutup radiator Ini pake Mugen Power cuy Yang warna merah Dan yang model daun Radiatornya sendiri Ini udah diganti Pake extra fun Garapan dari US Modification Ini mantap Dan ada nyempil Baut-bau titan cuy Iya kan Ini di Armnya juga Ada baut titan Dan tutup oli Pake titan juga Nah Ini armnya Pake yang Vario LED All cuy Tapi di chat ulang Warna hitam glossy Kenapa pake arm ini Karena ini pake Knallport CMS Yang terakhir CMS yang terakhir CMS Gen 5 cuy Ini pake CMS Gen 5 Pake Airblade yang old Covernya Enmufflernya sendiri Ini pake Enmuffler Vietnam cuy Gokil sih Ini Nah Untuk joknya sendiri Ini pake MBT Carrera cuy Udah di custom Pake MBT Carrera Dan ini garapan Dari US cuy Mantep sih Cakep banget sih Ini Gokil nih Kalau buat Jalan jauh Kayaknya enak nih Empuk Empuk juga nih Empuk Behalnya Udah di Kevlar cuy Behalnya udah di Kevlar Sambungan Sparkboard belakang udah di Kevlar Ada satu part yang diganti Yaitu Tutup bensinnya nih Tutup bensin Pake CNC Tapi bagus juga cuy CNC nya cuy Ini cakep nih Bagian stop lampnya Ini udah diganti juga cuy Ini garapan dari US juga nih Oke mas Coba mas Rem dulu mas Kayak gimana mas Wih Cakep cuy Ini remnya Ya kan Untuk sennya gimana mas Ini sennya nih Ini dibantu nama om hambalinya Ya kan Ini tuh Sennya cakep Ini bagian kiri Ini kanannya Ini kanannya cuy Jadi kurang lebih Kayak gini nih Ini garapan US nih Nah buat temen-temen Yang pengen Stop lampnya ganti kayak gini nih Langsung hubungin US aja ya US modification Kalau ngomongin warna Ini warnanya Chameleon Tai banteng Mix-mix Wih Mantap warnanya ya kan Garapan dari US juga cuy Pokoknya ini motor Hampir 100% Ya mungkin bisa dibilang 98 Atau 95 lah Gitu Ini garapan US cuy Nah buat temen-temen Yang pengen motornya kayak gini nih Bisa juga nih Siapin duitnya Siapin dananya Ya kan Dan kira-kira Ini habis berapa cuy Total dana yang dikeluarin Nama om hambalinya nih Kalian bisa Tebak dan bisa komen Di bawah ya kan Kira-kira habis 30 Atau 40 Atau 50 Nih kira-kira nih Oke Sekitu aja videonya Semoga bisa menginspirasi Temen-temen Vario semuanya Ya kan Dan yang belum punya Vario Bisa tergoda Buat beli Vario Dan dimotifikasi Jangan lupa Subscribe Play, comment Dan share MN Vlog Ke temen-temen kalian Nih Biar temen-temen kalian Ada info nih Buat modifikasi Sampai jumpa di video selanjutnya Salam ngebot Gas terus Aja direm Bye-bye